mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar teman-teman semua selamat datang di bincang santai podcast episode 2 kali ini kita bakal bincang-bincang santai nih sama teman-teman dari para medik veteriner sekolah vokasi IPB sebelumnya kan udah kenal jadi kita kali ini akan membahas tentang kalian tau gak sih kita bahas tentang apa kalian tau gak wah kurang tau nih kak boleh dikasih tau gak gak nah hari ini kita akan membahas tentang pengajuan izin praktek bagi para medik veteriner sebelumnya teman-teman disini nih ada yang baru pendengar baru boleh gak sih di dikasih tau dulu perkenalan lah satu-satu dari kalian oh baik mungkin dari saya dari saya dulu kali ya perkenalkan nama saya memetegi afandi dengan NIMJ0315201042 dan teman saya yang bernama perkenalkan nama saya Ahmad Daniel dengan NIMJ031520103 dari PVT57 nah gue sendiri adalah mikir bus planning room dari para medik veteriner angkatan 57 nah kalian tau gak sih praktik lapang itu apa eh praktik kerja lapang itu apa ada yang tau gak mungkin pendapat saya praktik kerja lapang itu bentuk penyenggaraan kegiatan pendidikan kali ya dan pelatihan dengan bekerja secara langsung dan sistematik secara terarah dengan supervisi yang berkompeten untuk PKN sendiri mungkin bisa di ada dibagi menjadi dua lagi Kak bisa diadain secara mandiri dan secara wajib mungkin kalau wajib dari kampus mungkin ada yang ditambahin dari teman saya apakah Daniel ada yang mau ditambahin? mungkin saya akan mendapatkan sedikit sepetuh saya ya jadi praktik lapang itu sebenarnya hampir sama kayak magang gitu jadi kita itu kayak bekerja di sebuah usaha atau instasi itu dimana kita ini jadi kayak melihat kegiatan di sana itu apa aja dan nanti kita itu jadi menambah pengalaman buat kita sendiri nah bagus sekali itu jawabannya jadi itu praktik lapang biasanya kegiatannya diselenggarakan baik itu mandiri maupun dari kampus nah tujuan dari praktik lapang ini ada yang tahu nggak apa? mungkin kalau tujuannya sendiri itu untuk membantu mahasiswa kali ya Kak biar memiliki wawasan karir untuk memilih bidang karir yang gigi dalam berkompetensi terus beradaptasi di lingkungan kerja apalagi ya mungkin mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang kalian ya Kak kayak kita kan bidangnya kita kan kesehatan hewan kali ya biar tambah jago aja kali tambah jago bagus-bagus jawabannya nah kan judul kita kan pengajuan izin praktek bagi para medik veteriner nah ada yang tahu nggak cara pengajuan pelaksanaan praktik lapang kerja itu gimana? biar teman-teman yang lain pada tahu nih mungkin saya ingin menjawab sedikit ya jadi untuk pengajuan pelaksanaan praktik lapang ini sebenarnya ada beberapa tahap yang pertama itu jadi kita ini mencari tempat praktik lapangnya ini nah itu biasanya kita ini bisa mencari sendiri ataupun dicarikan dari kampusnya kemudian itu yang kedua itu ada meminta formulir permohonan praktik lapang kemudian yang selanjutnya itu ada mengambil surat pengantar dari kampus kemudian ada menghubungi koordinator praktik lapang untuk pengurusan dosen pembimbing kemudian selanjutnya itu ada menyusun proposal dan konsultasi ke dosen pembimbing nanti proposal ini akan dikirim ke tempat praktik lapang kemudian setelah proposal dikirim nanti dari pihak praktik lapang ini akan menerima apakah kita diterima praktik lapang di sana ataupun tidak kemudian selanjutnya itu ada membawa dan menyampaikan surat balasan dari tempat praktik lapang ke koordinator kemudian itu selanjutnya itu kita akan mendapatkan pembekalan dari dosen pembimbing atas praktik lapang nanti selanjutnya itu setelah mendapatkan pembekalan kita ini akan melaksanakan praktik lapang sesuai proposal yang telah kita ajukan kemudian itu setelah praktik lapang selesai kita ini akan menyusun laporan terkait praktik lapang apa saja yang telah kita lakukan di sana kemudian selanjutnya itu ada menyerahkan laporan praktik lapang ke koordinator praktik lapang yang terakhir ini ada ujian praktik lapang atau seminar, yang dimana ini kita akan mempresentasikan hasil praktik lapang kita selama di sana mungkin itu saja wah keren banget tuh caranya untuk kalian yang bakal mau praktik lapang atau magang, bisa juga ngikutin cara-caranya atau ngikutin pengajuan atau pelaksanaan praktik lapang kerja ini ada yang mau ditambahin enggak sebelum penutupan mau menambahkan dikit sih kak untuk yang teman saya tadi bilang itu mungkin itu ya cara pengajuan praktik lapang wajib kali ya dari kampus biar ini apa sih memenuh SKS biasanya buat ini sih penjang buat naik ke semester selanjutnya ya enggak sih iya bener juga tuh kak iya ada yang mau nambahin lagi enggak kayaknya cukup deh ya cukup ya oke mungkin segitu aja ringkasan podcast dari Bincang Santuy Podcast pada episode 2 kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya dadah kak sama-sama abone nabah abone 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 Terima kasih.